Intro Selamat datang di channel GANETA TV di berita seputar olahraga Berikut ini hasil babak 16 besar Perancis Open 2023 Di hari ketiga, Kamis 26 Oktober 2023 Beserta jadwal timnas selanjutnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini Serta aktifkan lonceng notifikasinya Ada pun hasil 16 besar Perancis Open 2023 Kamis 26 Oktober 2023 Untuk setor ganda campuran Pasangan pebulu tangkis rangking 19 dunia asal Indonesia Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya Kali ini kandas di babak ini Setelah kalah melawan pasangan pebulu tangkis rangking 2 dunia asal Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino Dengan skor akhir 18-21 di set pertama Dan 20-22 di set kedua Kemudian di sektor ganda putra Pasangan pebulu tangkis rangking 10 dunia asal Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Sukses maju ke delapan besar Setelah menang melawan pasangan pebulu tangkis rangking 1 dunia asal India Sadwik Sayrat, Ranki Reddy, dan Chirak Seti Dengan skor akhir 25-23 di set pertama 19-21 di set kedua Dan 21-19 di set ketiga Kemudian di sektor ganda campuran Pasangan pebulu tangkis rangking 16 dunia asal Indonesia Rehan Naufalkus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati Juga lolos ke delapan besar Setelah menang melawan pasangan pebulu tangkis rangking 22 dunia asal Denmark Matias Thierry dan Amalie Magelun Dengan skor akhir 16-21 di set pertama 21-8 di set kedua Dan 21-18 di set ketiga Kemudian masih di sektor ganda campuran Pasangan pebulu tangkis rangking 26 dunia asal Indonesia Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti Kali ini terhalang di babak ini Setelah kalah melawan pasangan pebulu tangkis rangking 6 dunia asal China Jiang Zhenbang dan Wei Yasin Dengan skor akhir 21-23 di set pertama Dan 18-21 di set kedua Kemudian di sektor tunggal putra Pebulu tangkis rangking 2 dunia asal Indonesia Antoni Sinitsuka Ginting Lolos di babak ini Setelah menang melawan pebulu tangkis rangking 25 dunia asal tuan rumah Perancis Thomas Junior Popov Dengan skor akhir 11-21 di set pertama 21-17 di set kedua Dan 21-19 di set ketiga Kemudian di sektor ganda putri Pasangan pebulu tangkis rangking 8 dunia asal Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadiasil Faramadanti Juga lolos ke delapan besar Setelah menang melawan pasangan pebulu tangkis rangking 29 dunia asal Malaysia Vivian Hu dan Lim Ceuxin Dengan skor akhir 21-8 di set pertama Dan 21-18 di set kedua Kemudian di sektor tunggal putri Pebulu tangkis rangking 29 dunia asal Indonesia Putri Kusuma Wardani Kandas lagi di babak ini Setelah kalah melawan pebulu tangkis rangking 5 dunia asal Spanyol Carolina Marin Dengan skor akhir 16-21 di set pertama Dan 18-21 di set kedua Kemudian di sektor ganda putri Pasangan pebulu tangkis rangking 4 dunia asal Indonesia Pajar Alfian dan Muhammad Aryan Ardianto Sukses maju ke delapan besar Setelah menang melawan pasangan pebulu tangkis rangking 44 dunia asal Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard Dengan skor akhir 21-12 di set pertama Dan 21-12 di set kedua Ada pun jadwal 16 besar selanjutnya malam ini Kamis 26 Oktober 2023 Di sektor ganda putra Pasangan pebulu tangkis rangking 12 dunia asal Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana Akan berhadapan dengan pasangan pebulu tangkis rangking 7 dunia asal Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Perkiran pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Di Kod 4 Terakhir di sektor ganda putra pasangan pebulu tangkis rangking 13 dunia asal Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin Akan berhadapan dengan pasangan pebulu tangkis rangking 16 dunia asal China He Ji Ting dan Ren Xiang Yu Perkiran pukul 1 waktu Indonesia Barat Di Kod 3 Itulah informasi Perancis Open 2023 saat ini Terima kasih telah menonton Salam Olah Raja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.